Intro Hubungan asmara Fujiyanti Utami dan Tarik Halilintar memang sudah berakhir Namun publik masih betah membicarakan keduanya Termasuk dugaan alasan hingga Fuji dan Tarik memilih berakhir pasca setahun berpacaran Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut videonya Lenggogeni Farouk dituding jadi sebab kandasnya hubungan Fuji dan Tarik Halilintar lantaran tak memberi restu Namun, tudingan tersebut sudah dibanta sebelumnya oleh Tarik yang mengatakan Bila tak ada campur tangan orang tua dalam kandasnya hubungan asmaranya dengan Fuji Kini Geni Farouk disebut sampai mengemis agar putranya kembali berpacaran dengan Fuji Yang lebih menghebohkan Geni Farouk berharap Tarik bisa balikan karena Fuji yang kini sudah kaya raya hingga mampu membeli rumah seharga belasan miliaran rupiah Fuji berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash Alhamdulillah Gus aku belinya cash ini dari hasil kerja keras aku sendiri selama ini Kata Fuji Fuji merasa impiannya beli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya Balik lagi itu pasti dari berkat doa orang tua sama impian Dapebi Bibi Ardiansyah Kak Vanes Vanessa Angel Yang memudahkan jalan aku Tutur Fuji Banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa dirinya membeli secara cash rumah tersebut Aku pintar nabung Alhamdulillah Jawab Fuji sambil tersenyum dan berjalan menuju mobilnya Fuji tampak salah tingkah ketika ditanya kiat-kiatnya menabung Malu-malu Fuji justru menyebut dirinya masih nyicil rumah tersebut Nggak juga, itu nyicil Ucap Fuji tersenyum Fuji mengaku awalnya tidak diizinkan tinggal sendiri oleh kedua orang tuanya Awalnya nggak boleh Nggak dibolehin tinggal sendiri Ia dikasih pengertian Awalnya nggak boleh karena papa nggak tega anaknya tinggal sendiri Jelas Fuji Jadi sebenarnya rumah ini tuh tadinya sudah nggak mau dalam hitungan aku Karena ini tuh jauh banget dari rumah gala Tapi karena aku kepikiran terus-menerus gitu Jadinya aku lihat dan aku akhirnya bisa beli rumah ini sendiri Sambungnya lagi Sekian informasi yang dapat admin sampaikan Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe